Selamat datang di perkulian dasar sistem kontrol bersama saya, Prasetya Dwi Bawah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengeluarkan materi tentang respon sistem transien pada sistem order 2. Untuk capaian pembelajaran pada kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu membandingkan model dinamik sistem untuk beberapa sinyal uji pada respon sistem order 2. Ini adalah bentuk umum dari sistem order 2, seperti ini. C adalah keluaran dari sistem, R adalah masukan sistem. Di sini omega n menyatakan frekuensi natural tidak teredam, satuannya adalah radian per second. Dan Zeta menyatakan koefisien teredaman sistem. Ada 3 kasus untuk tanggapan pada sistem order 2. Pertama adalah kasus teredam kurang, jika Zeta atau koefisien teredamannya nilainya antara 0 sampai 1. Untuk teredam kritis adalah saat koefisien teredamannya sama dengan 1, dan teredam lebih saat koefisien teredamannya lebih besar dari 1. Oke, berikut adalah kasus pertama untuk kasus teredam kurang, jika koefisien teredamannya kurang dari 1, atau antara 0 sampai 1. Maka, kita bisa dapatkan akar-akarnya adalah sekawan kompleks. Ada bilangan imaginary di sini. Akar-akarnya adalah kompleks. Terus kita lihat untuk plot dari pool, loop tertutupnya terlihat bahwa di sini terdapat akar-akar sekawan kompleks. Di sini kita bisa gunakan, di sini adalah akar-akar. Kita pisahkan dalam bentuk umum, di mana di sini pool-poolnya masing-masing bisa kita nyatakan sebagai berikut. Di mana omega D di sini adalah frekuensi natural teredam, satuannya radian per detik. Jika diberikan masukan berupa unit step atau unit tangga, kita bisa cari respon sistem atau keluaran dari sistem adalah sebagai berikut. Kita pisahkan di sini adalah seper S atau masukannya, di sini adalah untuk dari sistemnya, sehingga kita bisa cari keluaran atau respon sistemnya sebagai berikut. Karena akar-akarnya adalah imajiner, maka kita bisa cari dalam bentuk harmonik adalah keluarannya sebagai berikut. Ini adalah gambar untuk respon sistem mode 2. Di sini terlihat bahwa pengaruh redamannya, jika redaman semakin kecil, maka respon akan berosilasi untuk redamannya 0. Jika redamannya semakin besar, maka sistem akan, jika antara pada saat kasus teredam kurang, maka sistem masih berosilasi. Namun, semakin lama akan manitudo atau amplitudonya semakin kecil dan menegati kondisi tunak, kondisi steady state. Untuk kasus teredam kritis dan teredam lebih, di sini terlihat bahwa keluarannya berada di bawah kurma dari 1 atau masukannya. Karena di sini diberikan masukan berupa unit step atau berupa dengan nilai 1. Dan untuk waktu setting, settling time, waktu tercepat, kita pilih untuk desain pengendalian, kita pilih redamannya antara 0.5 sampai 0.8. Di situ adalah untuk respon sistem yang dengan waktu settling time-nya cepat. Dan di sini sedangkan untuk sinyal galat atau error-nya, kita bisa cari sebagai berikut, di mana galat merupakan masukan sistem dikurangi dengan keluaran dari sistem. Berikut, untuk kasus selanjutnya adalah teredam kritis, di mana koefisien redamannya sama dengan 1. Kita lihat akar-akarnya, pol-pol dari akar persamaan karakteristiknya adalah memiliki akar yang kembar atau akar yang sama. Sehingga kita peroleh, ini adalah respon sistem atau bentuk keluaran sistem seperti ini. Dan untuk kasus ketiga, yaitu untuk kasus teredam lebih. Di sini akar-akarnya akan bernilai real. Akar kedua akarnya bernilai real. Jadi tidak ada akar imajiner di sini. Kita lihat. Kedua akarnya berada di sumbu real dari bidang S. Kita peroleh respon sistem seperti berikut. Baiklah. Di sini S1 adalah akar dari pol pertama dan S2 adalah akar dari pol kedua. Jika kedua polnya saling berjauhan atau sangat jauh, letarnya sangat jauh, maka respon order 2 bisa kita dekati dengan order 1. Yaitu untuk pol yang satunya, yang letarnya jauh dari bidang S, bisa kita abaikan. Jadi terlihat, kita bisa mendekati sistem order 2 dengan sistem, mengundangkan sistem order 1. Namun dengan syarat, jika kedua pol letaknya sangat jauh, terpisah, yang jarak cukup jauh. Jadi kita bisa cari dari satu polnya saja. Sementara pol yang lain akan diabaikan. Selanjutnya, jika kita berikan masukan berupa unit step atau unit tangga, terlihat di sini respon sistem sebagai berikut untuk teredam lebih. Ini adalah plot grafiknya. Ini adalah masukannya adalah bernilai 1. Dan yang kurva ini menyatakan keluaran atau respon dari sistem. Jadi kita sudah pelajari untuk kode 2. Dari persamaan karakteristiknya kita bisa cari karakteristik sistem ditentukan oleh redaman dan frekuensi natural atau frekuensi tak teredam. Sementara biasanya untuk desain sistem kontrol, kita bisa gunakan pendekatan lain. Yaitu dengan spesifikasi sebagai berikut. Misalkan di sini ada waktu tunda, ada waktu naik, ada maksimum overshoot, dan juga settling time atau waktu menetap di sini. Ini adalah pendekatan lain untuk sistem mode 2, selain dari karakteristik sistem. Dan ini lebih sering dipakai untuk desain kontrol. Di sini waktu tunda, yang dimaksud dengan waktu tunda, agar waktu yang diperlukan dari sistem mulai bekerja hingga mencapai tanggapan 50% dari nilai akhir pertama. Untuk waktu naik adalah waktu yang diperlukan agar tanggapan naik dari 0 hingga mencapai 100%. 100% di sini maksudnya adalah sama dengan nilai masukannya. Atau dari 10% mencapai 90%. Dan biasanya untuk kasus ini kita bisa temui pada teredam lebih. Jadi pendekatannya hanya dari 10% sampai 90% saja untuk waktu naik. Sementara untuk yang teredam kurang, kita bisa cari waktu naiknya dari 0 sampai 100%. Untuk waktu puncak adalah waktu yang diperlukan agar respon atau tanggapan mencapai puncak pada simpangan yang pertama. Sementara untuk persentase simpangan puncak atau sering disebut juga dengan maksimum overshoot. Di sini merupakan perbandingan antara nilai puncak tertinggi dari kurva respon sistem terhadap nilai akhirnya. Atau nilai saat sudah mantap, sudah tunak seperti ini. Di sini overshoot bisa juga dinyatakan dalam bentuk persen. Untuk selanjutnya adalah waktu menetap atau settling time. Yang dimaksud dengan settling time yaitu waktu yang diperlukan agar kurva respon keluaran mencapai batas dalam nilai tertentu atau range tertentu. Biasanya di sini, batasnya adalah 2% atau 5% dari nilai keadaan steady state-nya. Ini adalah penurunan rumus untuk masing-masing spesifikasi. Untuk respon sistem mode 2, spesifikasi tadi ada waktu naik. Ini adalah penurunannya sebagai berikut. Kita bisa cari di bawah waktu naik atau rise time. Ini adalah penurunan rumusnya. Di mana beta di sini menyatakan sudut dari sumbu real negatif ke pole yang diinginkan. dan omega D tadi adalah menyatakan frekuensi natural terhadap. Ini adalah penurunan untuk waktu puncak. Waktu puncak kita bisa cari dari jika kita set gradient kurva keluaran atau DC, DT sama dengan 0. Kita bisa cari waktu puncaknya. Di sini waktu puncaknya adalah pi per omega D. Untuk simpangan puncak atau maximum overshoot, kita cari dari besar keluaran saat mencapai waktu puncak. yaitu C, T puncak dikurangi 1, dibagi dengan 1. Satu di sini adalah keluaran saat keadaan tunak. Karena tadi kita berikan masukan adalah unit step. Oke, kita peroleh di sini adalah rumus untuk mencari maximum overshoot. Selanjutnya untuk settling time atau waktu menetap. Di sini ada dua kriteria. Yaitu untuk kriteria 2% dan 5%. Untuk 2%, kita bisa pakai rumus seperti ini. 4 per zeta omega N. Dan untuk kriteria 5%, kita bisa cari dari t settling time sama dengan 3 per zeta omega N. Selanjutnya, bagaimana jika kita berikan unit masukan berupa unit impulse? Berikut adalah jika kita untuk 3 kasus. Untuk kasus teredam kurang. Ini adalah respon keluaran sistem seperti ini. Untuk teredam kritis. Berikut adalah sistem. Terlihat bahwa untuk impuls untuk teredam kritis, kita lihat. Di sini keluarannya sebanding dengan T atau waktu. Untuk T semakin besar, maka CT-nya juga akan semakin besar. Dan di sini adalah untuk kasus teredam lebih. Ini adalah respon keluarannya untuk masukkan unit impulse. Dan simpangan puncaknya akan sebagai berikut ini. Kita bisa dekati dengan berikut ini. Sehingga ini adalah waktu puncaknya. Dan ini adalah simpangan puncaknya. Jika kita masukkan C fungsi T. Jika kita masukkan T-nya sama dengan T puncak. Dan menghasilkan keluaran seperti berikut. Berikut adalah contoh soal. Jika diberikan sistem order 2. Dan respon sistem yang diinginkan, misalkan sebagai berikut. Cari nilai K dan T-nya. K di sini adalah penguatan proporsional. T di sini adalah koefisien pada pool yang kedua. Di sini pool pertama yaitu tetapnya di 0. Dan pool kedua yaitu di minus 1 per T. Oke, kita lihat di sini maksimum puncaknya adalah 25,4% atau 0,254. Dan waktu puncak, mencapai puncak di sini diinginkan agar supaya 3 detik dia sudah mencapai sistemnya mencapai waktu puncak. Kita bisa cari dari maximum overshoot, kita bisa cari nilai zeta atau koefisien redamanya. Oke, ini adalah koefisien redamanya 0,4. Dan selanjutnya, dari waktu puncak, kita bisa cari nilai omega n atau frekuensi natural tata redam sebesar 1,14 radian per detik. Dan kita selanjutnya buat fungsi alir loop tertutupnya untuk sistem tadi. Sistem ini, fungsi alir loop tertutupnya adalah sebagai berikut. Keluaran dibandingkan dengan masukan sama dengan K per T kalikan S kawadrat tambah S plus K. Di sini harus sama dengan bentuk umum dari sistem order 2. Sistem order 2 sebagai berikut bentuk umumnya. Kita bisa samakan pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita bisa cari omega n dan... Bisa cari K dan T dari omega n dan sitanya. Kita peroleh T nya 1,09 dan K nya 1,42. Baiklah, sekian untuk kuliah tentang respon sistem order 2. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.